Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada video kali ini kita akan mencari tahu jawaban dari Tentukan EPB dari 24 dan 28 Dengan faktor persekutuan Untuk menentukan EPB ini Langkah pertama yang harus kita cari adalah faktor dari 24 dan 28 Caranya adalah kita dengan membuat tabel seperti ini Lalu letakkan angka 24 dan 28 di kotak yang paling besar Kemudian kotak-kotak kecil yang di bagian atas Kita isi dengan angka 1, 2, dan seterusnya Dan kotak bawah adalah hasil pembagian 24 dibagi kotak atas Oke kita langsung saja tulis angka 1 di kotak atas Dan kotak bawah adalah hasil pembagian 24 dibagi 1 yaitu 24 Setelah angka 1 berarti angka 2 Dan kotak bawah adalah pembagian 24 dibagi 2 yaitu 12 Setelah angka 2 berarti angka 3 Dan kotak ini adalah pembagian 24 dibagi 3 yaitu 8 Setelah angka 3 adalah angka 4 Dan kemudian 24 dibagi 4 adalah 6 Setelah angka 4 berarti 5 Tetapi ternyata 24 dibagi 5 tidak bulat Sehingga harus kita ganti dengan angka 6 Dan ternyata juga angka 6 ini sudah ada di kotak bawah Sehingga tidak diperlukan dan pencarian faktor 24 kita hentikan Dan kita dapatkan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Selanjutnya kita mencari faktor dari 28 Caranya sama dengan yang di atas Yaitu kita letakkan angka dimulai dari 1 di kotak atas Dan kemudian kotak bawah adalah hasil pembagian 28 dibagi 1 yaitu 28 Selangka 1 berarti angka 2 Kemudian 28 dibagi 2 adalah 14 Selangka 2 berarti angka 3 Tetapi ternyata 28 dibagi 3 tidak bulat Sehingga angka 3 harus kita ganti dengan angka berikutnya yaitu 4 Dan kotak bawah adalah hasil pembagian 28 dibagi 4 yaitu 7 Selangka 4 berarti angka 5 Tetapi ternyata 28 dibagi 5 tidak bulat Harus kita ganti dengan angka berikutnya yaitu 6 Dan 28 dibagi 6 juga tidak bulat Kita harus ganti dengan angka 7 Dan kita lihat angka 7 ini sudah ada di kotak bawah Sehingga angka 7 disini tidak diperlukan Dan pencarian faktor dari 28 kita hentikan Dan hasilnya adalah faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28 Lanjut kita ke langkah 2 yaitu menentukan faktor persekutuannya Faktor persekutuan adalah Manakah angka-angka pada tabel di atas ini yang sama dengan tabel yang di bawah Langsung saja kita cari Angka 1 itu ada di tabel atas dan di bawah Maka kita tandai dulu Kemudian angka 2 juga ada di atas dan juga ada di tabel bawah Lanjut angka 3 tidak ada di bawah Nah angka 4 ada di atas dan juga ada di tabel bawah Lanjut angka 6 tidak ada 8 juga tidak ada 12 dan 24 juga tidak ada Sehingga kita dapatkan faktor persekutuan dari 24 dan 28 adalah 1, 2, dan 4 Terakhir kita tinggal menetapkan EPB-nya EPB adalah faktor persekutuan terbesar Artinya manakah angka pada faktor persekutuan ini yang paling besar Otomatis adalah yang paling kanan yaitu 4 yang terbesar Sehingga EPB-nya adalah 4 Oke jadi semoga materi bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton!